Intro Guys, welcome back to the channel Hari ini gue ada kedatangan tamu yang gue bakal berguru nih Karena gue masakan Indonesia, terserang gue gak jago Ini adalah RIDA Oke, kenalkan RIDA Halo Dia punya channel namanya Sunday Monday Ini YouTube channelnya di sini, Instagramnya di sini Sunday.Monday Instagramnya bener kan? Iya, Sunday.Monday Sunday.Monday Oke YouTube-nya juga Sunday Monday Sunday Monday Dan itu biasanya masakan-masakan aku biasanya masakan Nusantara gitu sih Masakan Nusantara, yang gue bener-bener susah lah gue Jadi gue gak tau hari ini mau masak apa, gue mau belajar juga Hari ini kita masak apa? Hari ini rencananya kita mau masak ayam bekar taliwang Oke Karena kan kita lagi Covid ya, masih pandemi kan agak susah nih liburan-liburan Jadi kita masak makanan khas dari tempat-tempat liburan aja Dan hari ini kita bakal masak ayam bakar taliwang khas Lombok Khas Lombok, oke Tapi lu sempat bilang, ini agak beda sedikit tuh layam taliwang biasanya masaknya dibakar Dibakar kan? Pakai kelapa atau arang dibakar gitu Kita akan bikin ala rumahan nih, biar semua orang bisa ngikutin ibu-ibu dirumah Semua orang bisa ngikutin guys, inget semua orang bisa ngikutin itu penting banget ya Iya Ternyata penting Oke, jadi kita mau mulai apa bagaimana? Kita langsung mulai aja, kita langsung bikin ayam bekar taliwangnya dan bumbu-bumbunya juga kan bumbu-bumbu rumahan banget nih semuanya Kita langsung mulai dari ayamnya sih Dari ayamnya ya? Soalnya ayam bakar taliwang kita langsung marinasi aja sih untuk ayam bakar taliwang ini Oke Kita akan marinasi Oke, jadi Pak, perlu apa? Pisau? Pisau boleh Jadi kita marinasi dulu nih ayamnya Jadi untuk ayam bakar taliwang ini kita marinasi bumbu-bumbu dan kita pakai santan juga sih nanti untuk marinasi ayam bakar taliwangnya Oke Jadi dimarinasi itu biar dia lebih rasa nyerep kali ya? Iya Dan untuk ayam bakar taliwang ini, untuk asli-asli di taliwang itu kan biasanya dia pakai ayam pejantan apa sih? Ayam kampung Ayam kampung, oke oke Biasanya kan kalau makanan-makanan daerah itu kan biasanya ayam kampung kan Cuman kalau ayam kampung kan ada susah ya kita nyarinya Bener, nyarinya susah Nyarinya susah Harganya juga beda lagi Harganya juga beda Dan sekarang kita bikinnya pakai ayam negeri aja Oke Yang biasa banyak kan di pasar-pasar di supermarket-supermarket Atau bisa juga pakai ayam yang daging doang yang vire Oh vire pun bisa? Bisa, bisa, bisa Jadi kayak dada ayam doang itu bisa ya? Iya, ini kita potong dulu Oke Kita potongnya, kita mau bakarnya kan ayam utuh ya Hmm Atau teman-teman di rumah itu bisa juga Hmm Mau dipotong 8K atau dadanya doang atau Bebas sih, itu sois selera Iya, iya, iya Tapi buat bagusnya utuh lebih keren gitu ya? Iya, lebih utuh lebih keren Ini kita mau potong dulu sih ini Oke, biar kebuka semuanya, oke? Oke Kayak gini terus Ah Jadi nanti tinggal dibakar utuh gitu Oke Jadi, tapi mungkin biar lebih bersih kita tisu-in kali ya? Iya, tisu-in Tisu, silahkan Kita tisu-in dulu Kalau mau dicuci dulu juga boleh sih Biasanya gimana? Biasanya udah cuci dulu sih biasanya Oke, yaudah cuci Di dalam masih ada darah-darahnya biar lebih bersih Bener-bener Oke, sip Garam Kita kasih garam Oke Sama ini Setengah sendok teh ya? Setengah sendok teh Setengah sendok teh Iya, sekitar setengah sendok teh Garamnya, setengah sendok makan, oke Oke, santan Oke, santan Jadi, biar di marinasi itu biar Ayamnya nanti lebih gurih Oke Lebih gurih kan Nah Ini kita ratain Oke, ini ya Dibalur ya? Dibalur Dibalur biar bumbunya rata Oh ya, kasih itu juga sih Jeruk limo Jeruk limo? Jeruk limo biar amis Kan ayam kan amis Oh, baunya biar enak Buat ngilangin Bawah amis Kasih sekitar 2 atau 3 jeruk limo Dan jeruk limo ini kan juga wangi banget kan Jadi keciung Keciung wangi Apalagi nanti pas di grill Ah, mantep dah Ini gaya masaknya bener-bener Beda banget gaya sama gue Soalnya Karena gue belajar ya Dia masaknya bener-bener rapih Ya kan? Teratur Disiapin semuanya Disiapin semuanya Biar pas masak gak pusing Biar gak lupa gitu Eh, ini kayaknya ada yang lupa deh Oke, oke Jadi sebelum masak emang biasanya Kalau masak emang semuanya disiapin Jadi pas masak itu Ya udah Tinggal masuk-masuk semua Biar gak ada yang lupa Biar rasanya mantep kan Biar rasanya pas Oke Nah, ini dikasih jeruk Tiga ya Tiga bu Tiga jeruk Oke Rit, jadi ini udah selain kayak begini? Ya udah Ini ayamnya cukup kita bumbuin kayak gini aja Tadi garam Merica Dan santan dan juga jeruk limo Oke Kan ini udah mau kita marinasi nih Terus? Marinasi nya sekitar sejam Kalau di seluruh ruang Oke Kalau di klukas juga bisa semalaman Malam nih kita marinasi Besok paginya mau masak Boleh banget Nah, ini kita diemkan dulu 60 menit Sambil nunggu Ayamnya kita marinasi Hmm Kita mau bikin Bikin apa sekarang? Sambelnya dulu Sambel Bumbu bakar ya Sambel bumbu bakar Bumbu bakar si ayam kaluan ini sama Kita juga mau bikin Apa yang tadi namanya lupa? Be Beberuk 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 terong Ya, ini tuh lalatan atau sambel khas lombok gitu Oke Dari terong gini Sama Cabai rawit Kemudian ada bawang Tomat Oke Kalau buat bumbunya si taliwang sendiri apa? Buat bumbu taliwangnya sendiri Ini bumbu-bumbu ala Nusantara ya Jadi pasti tuh selalu ada tuh Selalu ada Selalu ada Di pasar ada ya? Di pasar ada Gampang banget ini kita temukan Bahkan di dapurnya ibu-ibu di rumah tuh pasti selalu ada Oke 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 Contohnya untuk bumbu bakar si ayam taliwang ini tuh ada bawang putih Hmm Kemudian ini ada pedang bawang putihnya ada lima sing bawang putih Kemudian ada juga bawang merah Bawang merah Kemudian Kita pakai kemiri juga Kemiri juga Karena Nah Aku suka pedas Hmm Gue juga suka pedas ya Ya yang suka pedas ya Kita pakai rawit Oke Kita pakai rawit Kemudian pakai ini juga Cabai merah yang gede Cabai merah yang gede Atau juga bisa yang keriting Oke Kita pakai tomat juga Kemudian nanti kita juga ke sejuk limau lagi Limau Oke Nah Yang bumbu wajibnya itu ini kencur Kencur Jadi harus ada kencur Oke Sama terasi deh Oke set Terus lu butuh alat apa? Terasi bakar Lalu satu lagi Kita tambahin juga Apa ini namanya? Dry chili flakes Dry chili flakes Cabe kering Cabe kering biar lebih kuat aja sih Oke oke Rasa cabainya itu lebih kuat lagi Siap Ini kita blender semua Jadi aku butuh blender Butuh blender ya Sebentar Oke berikutnya jadi Sekarang kita Halusin semua bumbu-bumbu ini Langsung bumbunya ini gue pindahin dulu ya Geser ya Dari bawang putih dulu Oke Bawang putih Kemudian bawang merah Hmm Bawang merah ini Sama 5 butir kemiri Oke Sama Pokoknya ntar resepnya ada di link di description ya Iya pokoknya resep lengkap dan tangkaran yang pas itu nanti kita tulis di link description Oke Sama rawit Karena kita suka pedes Ini bakal gila nih rawitnya Dan ini kencur Dan cabai merah yang besar ini Hmm Karena ini Itu kita potong Oke Oh kegedehan ya Biar lebih gampang di Biar lebih gampang aja Biar Diblend Bender nya gak kasian keine Benar-benar Benar-benar Masih pagi udah kerja berat Hmm Nah ini sama minyak sih Kita membutuhi minyak Oke Kan mau ditubis Tomaten gak ? Oh iya tomatya juga Oke Tomatnya NOK Tonatnya OKe Minyak Minyak Ini tomat juga Masukin Oke minyakin seberapa Minyaknya Kampangnya ini mau ditubis Karena ini mau ditubis, jadi kasihnya minyak aja, jangan air. Oh iya, kalau enggak, pesta itu. Kalau enggak, dia motop-motop. Oke. Tinggal di blender. Mau yang blender? Silahkan. Oke, gue yang blender. Kalau yang gampang-gampang kasihlah gue. Iya. Pokoknya yang sulit-sulit deh, silahkan. Oke. Oh, tinggal terasi sih, aku lupa. Terasi? Terasi. Oke, terasi diapain? Terasi kita bakar dulu sih. Terasinya terasi bakar. Biar aromanya juga lebih keluar lagi. Terus dimasukin ke blender-nya lagi? Iya, di blender. Oh, oke. Ini di blender-in semua. Kira-kira udah agak kering. Udah agak kering. Tuh, baru beda kan aroma-nya. Aromanya beda, iya. Jadi, udah. Oke, terus? Blender lagi? Blender lagi sampai halus. Jadi, ini udah selesai. Bumbunya kan udah halus. Ini kan tadi sesuai selera sih. Jadi, mau dibikin halus banget atau mau masih ada. Lebih kasar daripada ini pun bisa. Bisa. Sesuai selera sih. Oke, oke. Oke, jadi Steph berikutnya apa, Neret? Ini, kita tumis dulu. Oke, tumis di sini. Kita masak di sini. Kita masak di sini. Apinya seberapa? Apinya ini, api besar dulu. Api besar? Oh, nggak bisa. Oke. Oke. Kita tunggu panas dulu. Ini nggak perlu kita kasih minyak lagi sih. Soalnya, ini tadi kita pas nge-blendernya udah kasih banyak. Banget, banget, banget. Jadi, nanti minyaknya bakal keluar. Oke, oke, oke. Biar nggak terlalu berminyak, jadi nggak perlu dikasih minyak. Jadi, tunggu sampai panas, langsung masukin. Langsung masukin. Langsung masukin. Oke, ini kayaknya cukup panas. Cukup panas? Apinya, kita kecilin dikit aja. Oke, jadi seber. Tapi tetap di api besar sih. Tetap di besar ya? Iya, tetap di besar. Ini kalau besarnya sini, gue rasa sekitar segini. Oke, sip? Iya, boleh. Oke. Iya. Ini apinya masih sedang. Apinya masih sedang. Kita kasih air. Oke, kasih air. Tambahin airnya sekitar 50 ml aja. 50 ml. Dikit lagi. Cukup. Cukup. Kemudian kita masukin santan. Oke. Jadi ini pakai santan ya? Iya, iya. Jadi bumbunya itu jadi lebih gurih. Lebih gurih, gurih lagi ya? Iya, lebih gurih, lebih gurih lagi. Sekitar 50 ml juga. 50 ml. Parti sih ini. Kita tambahin lagi. Sekitar 40 ml. Tambahin sedikit lagi. 50 ml benar. Oke, kira-kiranya jago juga. Tama, kita kasih garam juga. Tapi garamnya nggak usah banyak. Karena tadi di ayamnya kita kasih lumayan banyak kan garamnya buat marinasi. Kita kasih setengah sendok teh aja. Oke. Ya, sesuai selera aja sih. Sama mungkin kalau kasih MSG juga boleh. Kasih MSG ya? Iya, MSG juga boleh. Jadi MSG itu sebenarnya boleh-boleh nggak. Cuma kalau lo mau enak, kenapa lo nggak pakai MSG ya kan? Iya, iya. Boleh dikasih MSG dikit sama mungkin gula dikit. Gula dikit ya? Wah, Indonesia kalau nggak pakai gula, ngambet deh. Iya, gula. Biar rasanya lebih balance juga kan ya. Bentar ya. Ini apa? MSG? Kayak Royko-Royko-en gitu. Oke. Bukan Royko-Royko, bener-bener MSG, MSG original MSG-nya ini. Oh ini? Iya, Fatsin. Oke, Rida nggak pernah pakai sih di rumah. Oke, lo pakainya Ajenomoto? Eee... Royko? Royko. Sejenis. Berarti ini lebih dewa lagi? Lebih dewa lagi. Maksudnya di atas MSG-MSG yang juga? Iya, di atas lagi. Berarti kita ngasihnya dikit aja ya? Sepertiga. Sepertiga aja? Sepertiga ya. Karena dia ada airnya. Oh, segini aja kali ya? Ini juga cukup. Cukup banget. Penyedapnya kita kasih dikit aja biar makin sedap. Makin sedap? Sama gula sih. Gula kita kasih ya sendoknya ini aja. Oke. Tinggal kita masak. Sampai dia berubah warna dan bau langunya hilang. Oke. Nah kalau udah mulai agak kering gini, apinya kita kecilin. Oke. Kita masak pelan pakai api kecil. Api kecil ya? Iya. Boleh gue kecilin? Boleh, boleh. Dikecilin sedikit. Gitu ya? Iya. Nah, kita masak dengan api kecil biar masaknya merata. Oh iya. Gitu. Jadi ini udah kelar untuk bumbu bakar ayam taliwang ya. Oke. Nah, ini kita masaknya kan belum sampai terlalu kering. Bener, masih ada minyaknya. Masih ada minyaknya. Masih moist ya? Masih moist ya. Karena kan ini bumbu bakar. Jadi kalau udah kering banget kita bikin sekarang, nanti terlalu kering pas dibakar sama ayamnya. Ah, udah kering tambah kering tambah kering. Oke, ngerti, 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 ngerti. Nah, sekarang kita mau bakar ayamnya nih. Oke. Sekarang kita bakar ayamnya ini kita pisahin dulu. Oh, beda ya? Hmm. Kita pisahin dulu. Nah, kita bakar. Oke, ini gue rapiin. Oke, butuh apa buat ngebakar ayamnya? Butuh minyak ya? Oh, untuk bakar ayamnya kita nggak butuh minyaknya. Karena kita mau ada smoke-smoke-nya gitu kan. Oh, oke, oke. Ini sampai agak berasap gitu. Makanya pakenya teflon ya? Pakainya teflon. Oke, oke. Ini kira-kira udah sejam lah ya. Iya. Udah sejam. Tadi gue hitungin sih udah. Iya, udah sejam. Udah sejam ya? Udah sejam. Nah, ini tinggal kita bakar sih. Oke, ini apinya seberapa nih? Apinya kita panasin dulu. Hmm. Kita panasin dulu ini. High heat berarti ya? Iya. High heat. Kita panasin dulu sampai dia agak berasap. Agak berasap, oke. Agak berasap, oke. Agak berasap. Oke, jadi ini udah mulai berasap ya? Udah mulai berasap. Jadi kita emang ini yang kita butuhin. Oke. Buat ganti arang gitu, Kak. Jadi kita butuh asap dari sini biar ada smoky-smoky-nya. Ini kita langsung aja. Hmm. Apinya boleh kecilin. Kecilin? Dikit. Dikit aja. Medium aja, apinya medium aja. Oke. Hayam yang tadi kita marinasi, kita langsung bakar aja di sini. Nah, ini kita bakar dulu biar dari santannya tadi lebih meresap lagi. Oke. Lebih apa sih namanya itu? Lebih nyerep lah. Lebih nyerep ya? Lebih nyerep, pokoknya lebih nyerep lagi deh. Lebih keabsorb ya? Ya, sebelum kita bakar pakai bumbu yang ini. Oke, oke. Smoky-smoky-nya kita mau ditutup. Oke, oke. Biar asapnya kan... Ah, iya, iya, iya. Biar asapnya di dalam kan. Tertangkep jadinya ya? Iya, jadi dibantu. Nah. Jadi panasnya pun juga ikut membantu masak lah istilahnya. Iya. Jadi atas bawah membantu masak. Iya, iya. Jadi ini kita bakar dulu aja. Oke, kira-kira berapa? Kira-kira ya sampai... 15, 16 menit? 3 sampai 5 menit aja. Oh, 3 sampai 5 menit? Oh, cepet ya. Oke, oke. Ah, karena masih dimasak lagi ya biasanya? Iya, karena bentar lagi. Habis ini kita bakal luasal lagi dengan bumbu-bumbu yang ini. Iya, iya, iya. Oke, ini udah. Oke, ini udah. Sekarang ini kita bumbuin pakai bumbu bakar yang tadi udah kita masak. Yang ini. Jadi dipindahin ke situ ya? Kita pindahin ke sini aja. Hmm. Kita lumurin dengan bumbu. Hmm. Nah. Nah. Ini udah fine ya? Ini kita bakar lagi di sini. Oh, oke oke oke. Bakarnya kita di sini aja. Oke, kalau ini kan bumbunya udah kita lemurin semua ya. Sampai ke selah-selahnya kita lemurin. Hmm. Kita bakar lagi. Bakar lagi, oke. Kita bakar lagi. Medium heat atau low heat? Oh, low heat aja. Low heat ya? Kita bakar pelan. Oke. Karena kan ini bumbunya tadi udah matang nih. Biar nggak gosong aja. Oke. Jadi kita bakar lagi di sini. Kita bakar pelan-pelan. Oke oke. Oke oke. Dengan api kecil. Api kecil ya? Sorry tadi sebut. Api kecil aja. Jadi ini buat matanginnya ya? Buat adu semuanya. Iya. Buat nyatuhin. Buat nyatuhin bumbu sama ayamnya. Oke. Oke. Karena ini kan udah matang. Pakai bumbu sekali. Biar bumbunya lebih meresap lagi nih. Iya. Kita kasih bumbu lagi. Soalnya bumbunya masih sisa nih. Biar nggak buah, Zir. Biar nggak membawa bumbu sayangnya. Oke oke. Kita tambahin lagi. Kita kasih lagi bumbu ke sini. Kita ulesin lagi. Terus kita bakar lagi. Bulak-balik nih jadinya. Jadi bumbunya kan benar-benar tebal. Nah iya. Pakai semua aja. Jadinya. Pakai semua jadinya. Biar nggak kebuang kan. Iya, iya, iya. Jadi pokoknya yang penting low heat. Udah gitu bumbunya. Tiap kali udah matang lo kasih lagi. Lo kasih lagi. Lapisin terus. Lapisin terus. Itu yang bikin flavornya jadi tebal ya? Dan itu kan khas makanan Nusantara kan. Khas makanan Nusantara kan itu benar kaya kan. Rempal, bumbu-bumbunya benar-banyak. Medok banget kan. Medok, benar-benar. Medok, benar-benar. Oke, jadi ini udah jadi nih ya? Udah ya. Udah jadi. Karena kita udah bakar. Bakarnya udah berkali-kali kan. Benar, benar-benar. Bumbunya udah rempel. Oke. Ini udah jadi. Ini sih porsi buat 3-4 orang sih ya? 4 orang sih. Ini buat 4 orang. Dan ini kan masih ada kalau karena ini ayam negeri ya. Jadi kan dagingnya itu tebal ya. Jadi kan ada beberapa yang mungkin nggak terlalu itu. Enggak terlalu, apa sih namanya? Angus. Angus. Kita bisa bantu dengan torch. Torch. Iya kita bantu dengan torch. Oke, oke. Oke, ini sudah. Jadi itu mau di torch apa gimana? Boleh. Di torch lagi. Kita bantu lagi biar lebih enak lagi. Oke. Cuman kalau nggak di torch juga nggak apa-apa sih. Ini cuma biar lebih, ini tips biar lebih enaknya. Lebih enak lagi. Karena kan kita nggak pakai arang nih. Siap. Jadi pakai torch ini. Cuman sih biasanya kalau ibu-ibu di rumah, yang di rumah tuh biasanya dipotong-potong. Iya, iya, iya. Ini dipotong jadi 4 kan. Ini beda-beda jadi pasti bakal matang semua. Jadi crispy semuanya. Dapat bakarannya semuanya ya. Iya betul-betul. Cuman ini kita karena whole chicken, jadi ada sela-sela di mana itu nggak bisa dapet apinya. Jadi kita bantu pakai torch. Bantu pakai torch. Ini bagian kulit-kulitnya apa lagi nih. Kalau kayak gitu-gitu jadi crispy ya. Ingat kalau pakai torch, jangan diarahin ke manusia lain. Arahinnya selalu ke udara aja. Gimana, oke? Cukup-cukup. Oke. Abis di torch pun bau bakarnya keluar lagi ya. Iya, lebih keluar lagi. Iya, siap-siap. Oke? Oke, udah. Ini udah. Kurang apa lagi ini? Kurang. Ini kan tadi kita udah masak nasi. Nasi gue udah siapin. Nasi udah siapin. Belum-belum makan lho? Belum lengkap. Belum lengkap kalau kita belum tambahin sambalnya. Kita akan bikin. Ini pakai sambal lagi udah gitu? Kita bikin beburuk terong. Beburuk terong. Oke, oke. Lalu tadi bilang ke gue beburuk terong. Oke, oke. Kita akan bikin beburuk terong ini. Iya. Pakai terong Thailand. Terong yang biasa dimakan buat lalapan. Ini tuh sambal atau lalapan khasnya lombok. Beburuk terong ini. Biasanya juga pakai kacang panjang juga sih. Cuma opsional aja. Gue lupa siapin kacang panjang. Jadi, gak lupa pakai ini. Opsional aja. Pakai ini aja juga udah cukup. Kita pakai rawit merah. Ini, iya. Pakai rawit lagi. Ini semuanya mentah. Rawit. Kemudian, biar tomat. Biar asem dikit. Biar asem dikit. Iya. Kemudian kita tambahin bawang juga. Oke. Nanti ke rawit udah kita potong-potong mentah aja. Makanan mentah jadinya ya. Iya. Sama kita kasih ini juga berwangi. Oke. Proses masaknya pakai apa nih? Ini cuma diulek aja. Diulek? Butuh ulekan nih. Ada ulekan. Oke. Gue cari ulekan gue dulu ntar ya. Butuh ulekan. Oke. Itu ulekannya. Oke. Tradisional. Sudah ada di rumah gue selama 30 tahun lebih. Jadi.. Mantep ya. Udah keliatan sih ini. Polesannya udah rata itu. Polesannya udah rata. Bahannya udah gak ada gigitannya sama siapa. Iya. Udah mulus. Nah. Untuk bikin beburuk terong. Iya. Kita pakai rawit. Iya. Biar pedasnya. Cuman ini biar lebih gampang lagi. Hmm. Kita bantu buat dirajang di cop. Oke. Biar lebih mudah lagi kan buat.. Kasar aja ya di copnya. Yang penting bisa diuleknya gampang ya. Butuh garam gak kalau kayak gini? Butuh garam. Butuh garam sama gula juga. Garam sama gula. Ini rawitnya udah. Hmm. Kemudian tadi teras dibakar. Iya. Garam-garam. Kita kasih garam biar lebih gampang aja uleknya kan. Benar. Sama airnya dia juga jadi keluar ya. Iya. Air dari airnya. Kita kasih garam. Sama gula ya. Bulanya juga sedikit gula aja. Oke. Nanti tinggal bisa tambahinnya. Bisa disesuaikan. Oke. Udah. Tinggal kita ulek ini. Hmm. Oh, diulek itu dulu? Oke. Ulek ini dulu. Biar tomatnya gak hancur banget kan nanti. Oh, oke. Tomatnya mau ada masih. Masih berbentuk. Masih berbentuk. Sama baru tomatnya. Kita potong-potong. Tawar kecil. Wah, gila baunya keluar. Balanya keluar ya. Hmm. Tama. Ini. Bawang merah ya. Bawang merah sih. Hmm. Kita. Bawang merahnya. Ya, ini kan dipotong dikit ya. Bawang merahnya gak usah kita ulek-ulek banget. Oh, oke. Mau lebih ke iris jadinya. Kita iris lagi ya. Wow. Bawang. Bawangnya agak banyak sih karena. Gue suka kok. Gue suka. Suka bawang kan ya. Suka bawang. Ini kita ratain. Lagi. Kita. Dikit aja. Gak usah terlalu hancur bawangnya. Hmm. Biar pas digih itu masih ada kranci-kranci bawang. Biar rasa bawangnya juga masih dapet ya. Hmm. Dapet. Bawangnya masih dapet. Sekarang yang ini. Apa? Terongnya. 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 Dipotongnya gimana? Potongnya potong biasa aja. Kita hilangin bawangnya. Oke. Oh. Oke. Kotongin. Memanjang aja. Oke. Itu alasan lu gak pakai itu karena biji-bijiannya terlalu banyak di dalamnya ya. Terlalu banyak dan bukan yang muda. Iya. Ini juga maksudnya agak beda sih rasanya. Bener-bener. Biji-bijiannya tuh udah terlalu tua. Kalau bisa tuh tarongnya tuh yang masih muda. Hmm. Itu lebih enak aja. Oke. Oke. Ini kita giniin aja. Ini juga gak mau terlalu hancur kan? Gak. Dia akan dihancurin. Ini biar lo nempel aja sih. Oke. Udah. Oke. Tinggal dicobain? Enggak. Kita kasih jeruk juga. Biar makin seger sih. Ini ingredients sih luar biasa ya. Iya. Haiий H. Oke. Kita kasih jeruk juga. Udah dia menghempati. Udah gak. Soerman yang ingin makan pakai nasi. Haha oke ini udah jadi udah jadi gitu doang udah gitu doang oke Wow gila baru berakhirnya hebat enak oke jadi jadi gimana nih abis ini kita prep aja semuanya kita makan sama nasi Oke guys prep dulu ya bentar lihat jadi udah selesai ya udah ini udah nih nggak dipakai nih pokoknya tadi buat shot-shotan udah beres beres langsung makan aja kita ini apakah ini si beberuk kita makan sekarang oke makannya gimana mau dipotong-potong pake tangan pake nasi ke nasi ke nasi karena Indonesia banget tuh harus gue makanan pake tangan nih dong apapunnya iya ini buat gua thank you thank you thank you thank you pake nasi harus pake nasi kalau Indonesia tuh kasihnya pake nasi kan apalagi makanannya tuh kayak gini tuh temannya nasi cocok banget sih oh udah udah coba yang ini ini Rina favoritnya sih sayap sih biasanya oke 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 Rina favoritnya sayap yang ini nih oke kita langsung coba ya bisa langsung ditambah cocok lagi gua mau coba ininya dulu jadi kalau mau dilihat dalamnya pun udah mateng ya kayak begini oke setiap kita coba gua nggak pakai nasi nggak pakai apa ya tadi gua coba 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 tastenya dulu nih silahkan ummm oke manisnya dapet hasilnya pas kalau gua bilang tambahin dubunya lagi sedikit nggak nyesel sih karena udah enak tapi ini pun udah enak cocolan bisa cocok stop cocolan lupa wah ini approve di jual nggak nih boleh 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 di jual boleh nih soalnya kayaknya di Jakarta tuh Itu belum ada kali kayaknya, jarang ya. Tapi kalau omongnya dijual. Jarang kali ya, kayaknya yang restoran ayam bakal gil gitu ya. Kita coba ini aja juga nih, apa? Boleh, boleh, boleh. Beberuk terongnya ya. Ini kecolongan dulu ya. Karena ini udah mateng-mateng banget kan. Udah berkali-kali kita masak. Nah temennya itu sambal beberuk terong yang seger. Oke. Dan semuanya mentah kan. Ini kita coba makan pake nasi. Oh gitu, tolong dong, gue mau dong. Taruh di tas ayamnya. Di sini ya, tasnya sini. Waduh-waduh gili-gili. Ini bakal perang punya nih. Beberuk terongnya. Bawangnya juga jangan lupa nih. Bawang, beberuk terong. Ayamnya juga jangan lupa. Gue dengan mikir nih, gue ambil apa gue langsung makannya. Langsung, dalam satu sakti harus lengkap. Lo lihat nggak tadi gue langsung ke posisimu dalam warung. Abis makan begini, posisinya semuanya begini aja makannya. Mau duduk? Ya. Guys, ini ayam bakar taliwang ya. Nggak pakai bakar-bakaran. Gue bilang, flavornya dapat banget. Rich in flavor. Tapi begitu dimakan sama beberuknya akhirnya. Tetap ada freshnya ya. Iya. Jadi rasanya balance ya. Seimbang ya. Ini full banget rasanya. Dan pedesnya seru. Pedesnya gue bilang seru banget. Jadi ini cocok banget. Dicoba sama ibu-ibu di rumah atau temen di rumah yang bosen nih. Olahan ayam. Ayam bakar kecap. Bener, bener, bener. Ayam goreng balado. Pokoknya yang bosen. Kan bosen tuh makannya itu terus. Taliwang pun bisa dibikin di rumah ternyata. Taliwang pun ternyata juga bisa bikin di rumah. Dan inget kalau mamanya lu masak di rumah itu selalu pasti lebih bersih. Kalau daripada makan di luar. Iya betul. Habis, nambah. Masih jauh. Habisnya masih banyak kan kita mau makan. Ini pedes banget ya. Udah. Buat lu kepedes kan. Buat gua pak. Ini sih pedes. Karena dia mentah kan. Iya. Closingan dulu kita. Gua ga perlu closingan. Gua masih mau makan. Kamu masih mau makan. Hari ini ga ada closingan. Ini anak lu cobain rusaknya. Ntar ada di bawah. Jangan lupa subs ke Sunday Monday. Cek YouTube nya. Cek Instagram nya. Sunday.Monday. Monday ya Monday. Sunday Monday. Dan Instagram aku. Instagram aku Rilaka. Rilaka. Dan juga jangan lupa subscribe juga channelnya. Oh iya. Oke. Jangan lupa subs. Gua masih tak closing berarti. Sub, like. Jangan lupa gua masih mau makan. See you next time. Next menu masih ada sama Rida. See you later. Bye. 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 Bye.